Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Dalam upaya mengurangi emisi karbon, Eropa telah mengambil langkah awal dalam elektrifikasi armada kapalnya. Negara-negara di Eropa sangat bergantung pada transportasi feri karena kondisi geografisnya. Namun, penggunaan feri juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi karbon. Salah satu negara di Eropa yang unggul dalam elektrifikasi kapal lautnya adalah Norwegia. Sejak tahun 2015, Norwegia, yang merupakan negara dengan penggunaan feri terbesar di dunia dan memiliki sumber daya hidroelektrik yang melimpah, mengembangkan kapal bertenaga listrik. Pada tahun 2015, mereka membuat feri ringan yang berjarak tempuh pendek yang bernama di Ampere. Di Ampere merupakan kapal feri listrik pertama di dunia yang menghubungkan persimpangan sepanjang 5,7 km. Setiap harinya, di Ampere melakukan perjalanan sekitar 34 kali dan setiap perjalanannya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dengan panjang 79 meter dan lebar 21 meter, kapal ini mampu membawa sebanyak 360 penumpang dan 130 mobil. Dengan pemanfaatan tenaga listrik, kapal ini bisa menghasilkan suara yang lebih minim dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah. Selain itu, kapal ini juga bisa bertahan 3 kali lebih lama dari kapal yang berbahan bakar fosil. Di Ampere memiliki motor listrik 450 MW yang ditenagai oleh baterai litium-ion. Baterainya dapat diisi ulang dalam waktu 10 menit pada stasiun pengisian daya. Awalnya, Norwegia hanya memiliki dua feri bertenaga listrik yang sepenuhnya telah beroperasi. Lalu, pada tahun 2018, mereka meluncurkan 10 unit feri listrik. Kemudian, jumlahnya bertambah menjadi 60 pada tahun 2021. Saat ini, Norwegia memiliki sekitar 100 kapal feri listrik. Di antara banyaknya kapal listrik itu, terdapat yang terbesar yang bernama Basto Electric. Basto Electric menempuh rute feri sekitar 10 km antara Mos dan Horten. Rute ini merupakan rute feri tersibuk di Norwegia. Tiap tahunnya, 3,8 juta penumpang dan 1,8 juta kendaraan diangkut melalui jalur ini. Dengan pemakaian feri listrik, selama tahun 2022, emisi pada rute feri ini dapat berkurang sebesar 75%. Basto Electric memiliki panjang 142 meter dan lebar 20 meter serta sanggup membawa 600 penumpang dan 200 mobil. Kapal ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4,3 megawatt, sehingga membuatnya sebagai feri bertenaga listrik yang sepenuhnya dan terbesar di dunia. Basto Electric dibuat di galangan kapal Sevin di Turki. Dalam pembuatannya, membutuhkan setidaknya 4.000 orang pekerja. Pembuatan kapal ini dimulai pada tahun 2019 dan diluncurkan pada tahun 2020. Untuk proses uji coba, kapal ini dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini untuk memastikan kapal dapat beroperasi sesuai dengan keinginan pemilik kapal. Setelah uji coba kedua selesai, kapal kemudian dikirim ke Basto Vossen di Norwegia. Di jalur operasinya, kapal feri listrik ini tentunya terdapat stasiun pengisian daya untuk mengisi ulang baterai pada kapal feri. Stasiun pengisian daya ini biasanya terdapat di pelabuhan tempat kapal bersandar. Sehingga, sewaktu kapal bersandar dan mengangkut penumpang, feri listrik melakukan pengisian daya pada baterainya. Untuk sistem pengisiannya, juga telah menggunakan sistem otonom. Sehingga, saat kapal berada di dermaga, awak kapal tidak perlu turun kapal dalam melakukan proses pengisian daya. Saat berada di stasiun pengisian daya, kapten tinggal menekan tombol, lalu konektor pada stasiun pengisian daya akan masuk ke dalam sistem pengisian daya di kapal feri listrik. Dalam pengisian daya tersebut, prosesnya membutuhkan waktu antara 6 sampai 10 menit, tergantung kapasitas baterai kapal. Akan tetapi yang menjadi tantangan utama adalah adanya dinamik motion pada kapal atau gerakan naik turun kapal akibat gelombang. Dan untuk mengatasinya beberapa stasiun pengisian daya menggunakan sistem yang dapat mengkompensasi gerakan kapal saat melakukan pengisian daya. Kemudian, karena menjadi negara pelopor semenjak peluncuran kapal di Ampere di Norwegia, banyak negara lain di Eropa yang mengikuti jejak Norwegia dengan meluncurkan kapal feri listriknya, salah satunya adalah Denmark. Denmark memiliki kapal feri yang bernama Ellen. Kapal ini memiliki kemampuan mengangkut sekitar 30 kendaraan dan 200 penumpang. Ellen dapat menempuh jarak hingga 22 mil laut. Di Eropa, hanya sekitar 80 persen kapal feri listrik yang dapat menempuh jarak sejauh itu. Biasanya, sebelum memulai perjalanannya, kapal akan mengisi daya baterai di pelabuhan yang ada di Pulau Aero, di mana energinya berasal dari turbin angin. Di bawah lambungnya, terdapat 4 mesin listrik. Kemudian, baterai litium dengan berat total hingga 56 ton. Kapal Ellen merupakan sebuah proyek yang dibiayai oleh Uni Eropa dan bekerja sama dengan penduduk pulau setempat yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Proyek ini menghabiskan biaya sekitar 362 miliar rupiah. Meski 49 persen lebih mahal dibandingkan kapal konvensional, namun biaya operasionalnya 75 persen lebih rendah. Seperti mobil listrik, Ellen tidak memiliki generator berbasis minyak. Saat beroperasi, kapal akan menyimpan sejumlah energi di setiap ruang baterainya. Sehingga, ketika arus listrik padam karena alasan tertentu, kapal masih dapat berlayar. Sweden juga memiliki kapal feri yang tidak kalah canggih. Baru-baru ini, Sweden meluncurkan kandela P-12, yang diharapkan menjadi standar baru moda transportasi bersih di Sweden, yang terkenal dengan sistem kanal airnya. Kandela P-12 merupakan feri listrik hidrofoil pertama di dunia yang dapat bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa menimbulkan suara dan dapat mengapung 1 meter di atas permukaan air. Dengan konsep hidrofoil, penggunanya dapat menghemat 80 persen konsumsi energi dibanding kapal konvensional. Kandela memiliki panjang 12 meter dan lebar 4,5 meter serta mampu menampung 30 penumpang dan dapat bergerak hingga kecepatan maksimal 30 knot. Kandela lebih cepat dari feri listrik lain di dunia. Hal ini tak lepas dari penggunaan sayap hidrofoil serat karbon. Saat ini, kandela masih dalam tahap pengujian. Rencananya, akan beroperasi pada Juli 2024 mendatang sebagai bagian proyek percontohan selama 9 bulan. Kapal ini digunakan untuk memangkas waktu perjalanan dari yang semula 55 menit menggunakan transportasi umum konvensional menjadi hanya 25 menit saja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!